Pemirsaan baru, hidupi, akui, atas kami, dan juga berani, punya keberanian untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, kawan-kawan semuanya, membubarkan bajan bank tanah, perampas tanah rakyat, membubarkan perhutani bagi petani-petani di Suri Jawa, memerdekakan masyarakat adat dan petani yang berkonflik dengan PTPN dan BUMN, kawan-kawan semuanya, dan bagi kawan-kawan masyarakat adat dan petani yang berasal dari Tembo Jambi, mari kita lawan HTI, hutan tanaman industri, khususnya monopoli tanah oleh sinar mas klub di Jambi sana, kawan-kawan semuanya. Dan kita pastikan, dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga dipastikannya RO masyarakat adat segera disahkan, akan memastikan masyarakat di Kalimantan Timur, secara khusus masyarakat adat di Kalimantan Timur, yang akan dirampas tanahnya seluas 250 ribu hektar, kawan-kawan, dapat dihentikan. Setuju tidak? Mari kita bersatu, mari kita bersolidaritas, mari kita bergabung bersama gerakan masyarakat adat untuk memastikan, tidak dalam waktu yang lama, RO masyarakat adat disahkan oleh DPR RI, dan seluruh pejuang masyarakat adat, petani yang saat ini masih dikriminalisasi dan hendak dipidanakan, bahkan sudah dipidanak dan diponis bersalah untuk segera dilepaskan dan dipilihkan nama baiknya, kawan-kawan semuanya, si Hidia. Masyarakat adat ini datang ke DPR, menuntun apa, Bu? Jadi hari ini lebih dari 4.000 tusan masyarakat adat dari seluruh Nusantara hadir di DPR, dan setelah ini kami akan menuju istana untuk menyampaikan tuntutan supaya DPR segera menyelesaikan undang-undang masyarakat adat sesuai dengan aspirasi masyarakat adat, supaya bisa berdaya guna untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan mendasar masyarakat adat saat ini, yang terjadi di seluruh Nusantara, berbagai persoalan-persoalan agraria, di mana wilayah adat dalam 10 tahun 11 juta lebih dirampas demi pembangunan projek-projek termasuk geosermal, tambang yang dimutus dalam judul PSN, dan mudah-mudahan dengan adanya undang-undang ini, maka tanah-tanah adat itu masalahnya bisa diselesaikan, korban-korban yang sudah ada di penjara dan juga saat ini sedang diproses, itu segera dibebaskan dan dipulihkan, dan kami masyarakat adat menjadi bagian yang utuh dari bangsa Indonesia untuk bisa bersama-sama membangun Indonesia ke depan. Bu, ini kan persoalan-persoalan dari masyarakat adat, ini kan banyak sekali yang disebutkan tadi. Ini kenapa baru sekarang Bu menuntut hal ini? Tuntutan ini sudah kami sampaikan, bahkan jauh sebelum aman berdiri tahun 1999. Tuntutan-tuntutan misalnya saat ini di Tano Bapak ada PT Toba Pak Lestari, sebelumnya di akhir tahun berlapan puluhan, itu sudah melawan di seberapa, namanya sebelum menjadi TPL adalah disebut Indorayon. Dan bahkan bukan hanya kami lawan, tapi inong kami, ibu-ibu kami, para perempuan-perempuan telanjang menghadang bulldozer dan menyambut para suaminya, kakeknya, anak-anak laki-lakinya yang ditangkap dan ditahan oleh polisi. Jadi perlawanan bukan baru hari ini, tapi sudah sejak tahun ke-80-an. Buruh yang dekat dengan ibu kota dari Tangerang, dari Jakarta, dari Bekasi, dari Jawa Barat, berkali-kali aksi juga gak pernah didengar, gak pernah ditemui, apalagi bisa merealisasikan tuntutan kami dari kaum buruh. Makanya jangan heran, Bapak, Ibu, kawan-kawan semua, kalau sampai dengan saat ini, setiap akhir tahun, buruh selalu melakukan aksi unjuk rasa, atau demonstrasi. Menuntut kenaikan upah. Ini sebentar lagi, November, Desember, biasanya akan ada perjuangan buruh untuk kenaikan upah. Jadi buruh-buru di kota, buruh-buru di pabrik-pabrik. Oleh karena itu, sebelum nanti akan ada. Kita berikan kepada DPN, kita juga menyerahkan secara simbolis rancangan undang-undang terkait dengan masyarakat ada. Seharusnya seperti ini kalian mengatur masyarakat ada. Bukan menurut mereka-mereka yang hanya mementingkan kepentingan modal. Bukan menurut mereka-mereka yang hanya mementingkan kepentingan investasi. Yang datang menemui kami, kami pastikan mereka aman. Karena aksi kita damai. Pukas kalian adalah memastikan bahwa seluruh proses situasi aksi kami masyarakat ada, yang datang dari kampung-kampung, itu tidak ada apa-apa. Jadi mohon saudara-saudara anggota kepolisian, pimpinan kepolisian, tolong tarik anggota-anggota dari dalam peserta aksi. Kami pastikan anggota DPR tidak ada apa-apa. Jadi tolong sedangkan, saudara-saudara, aparat-aparat kepolisian, tidak bergabung dengan peserta aksi. Tolong. Tolong. Ini aksi damai. Kami rakyat datang mengunjungi para wakil rakyat. Tolong. Sampai sekarang, hari ini belum ada pembahasan ataupun pengesahan RUU masyarakat ada. Betul nggak? Hari ini mungkin dari sekian tahun, Bapak, Ibu, kawan-kawan semua baru datang ke DPR lagi secara bersama-sama. Tapi hari ini sungguh miris. Ada masyarakat yang ingin mengajukan kepada wakil rakyat, kepada pemerintah, tapi kita tidak bisa menyampaikan aspirasi kita secara langsung. Kenapa? Bapak, Ibu, lihat di depan kita. Di depan kita adalah gedung DPR. Tapi kita tidak masuk. Di depan kita ada pagar. Betul nggak? Makanya hari ini, Bapak, Ibu, kawan-kawan, aksi kita ini harus serius. Harus serius, harus terpimpin oleh kawan-kawan yang ditunjuk sebagai korlap hari ini. Siap? Tadi Ibu Sekjen juga menginformasikan, selain dari Sumatera, ada kawan-kawan juga dari Sulawesi. Mana Sulawesi? Dari Kalimantan? Luar biasa, Kalimantan. Katanya Ibu Kotanya mau dipindah ke Kalimantan. Jadinya nanti kami yang ada di Jakarta ini jadi orang kampung. Iya. Jadi orang desa. Karena Ibu Kotanya udah pindah. Kalau jadi. Dan ternyata, di depan kita juga ada kawan-kawan kita dari Papua. Saya rasa yang paling jauh ini ada kawan-kawan dari Papua. Betul tidak? Hebat, luar biasa.